Makanya semua yang bersama kami, yang bergabung dengan kami hilangkan rasa benci dengan sama-sama majlis, rasa dengki Kalau perlu kita punya masjid, mendukung masjid yang lain Kalau perlu kita punya pondok, mendukung pondok yang lain Kalau perlu kita punya majlis, membesarkan majlis yang lain Kalau perlu kita punya media, membantu media orang lain Tujuannya karena Allah Kalau saat ini masjid ini rame, kemudian masjid sebelah sepi Ayo kita berpikir, didatangi Ustaz agar majlis rame itu begini-begini Jangan malah pertanyaan, tidak ada masjid saya Masjid paling hebat, paling rame, dimana? Ini ada kesombongan, karena hati yang rusak Baik, intinya penyakit dengki menyiksa Penyakit benci menyiksa Penyakit dendam itu menyiksa Jangan dibiara kalau begitu Kita perlu membangun silaturahim yang sesungguhnya Sengaja kami hadirkan contoh-contoh, semuanya berpikir Ingat, yang biasakan di saat kita dengar ceramah dan petuah Apakah itu dari Al-Quran, atau hadith Nabi, atau petuah ulama Endaknya yang kita jadikan pendengar pertama adalah diriku sendiri Sebab ada orang hadir di majlis itu kulaan Hadir di majlis, dengar ceramah, inget orang lain Iya betul itu kata bu, ya Tutu itu orang tutu, bener Percis, percis, percis Percis, 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 percis Kamu ayah apa? Orang lain yang dinilai percis, percis, percis Gak perlu, itu akan perlu saya ngoreksi diriku sendiri Dan jangan ragu, kita mau berobat kok hari ini Bahkan kalau perlu anda paling dulu Saya yang paling parah penyakitnya Ngomong begitu, di tangan dia lebih dulu nanti Kan begitu, yang paling parah kejang itu Di tangan dia lebih dulu Kalau sudah merasa sehat Wah saya, dokter gak perhatian Allah pun gak melihat hati tersebut Karena apa? Yang berusaha akan diberi oleh Allah Yang sadar akan diberi oleh Allah Yang gak sadar gak akan diberi oleh Allah Maka sadarlah semuanya Kalau anda punya penyakit ini Sadar, dan ngadulah kepada Allah Iya, ya Allah Kenapa kok saya dengar Sri Mata ini Kok persis itu adalah aku, ya Allah Malam hari kita ngadu kepada Allah Sekaligus resep yang akan saya berikan di telan nanti Saya akan kasih resep nanti Bagaimana agar benci kita hilang Permusuhan kita hilang Dendam kita hilang Saya akan kasih resep Resepnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Resepnya adalah Berikan kebaikan kepada orang yang jahat kepadamu Kebaikan Ngasih duit Waduh dulu Bung saya orang setengah pelit Bahkan bukan setengahnya setengah gede lagi Harus ngasih duit Waduh, enggak deh Enggak, jangan Saya tidak bicara tentang uang Uangnya disimpan, disaku saja Untuk bangun pondok nanti InsyaAllah Uangnya disimpan dulu Saya tidak akan membicarakan tentang kebaikan dengan materi dulu Kebaikan yang sangat mudah Anda lakukan Yang sangat mudah Anda lakukan Yang Anda pasti bisa melakukannya Akan tapi ini adalah mudah tapi susah Ini mudah tapi susah Kebaikan apa yang harus Anda berikan kepada orang yang jahat kepada Anda Yang menfitnah Anda Yang merampas harta Anda Yang menyakiti Anda Maka kebaikan yang Anda berikan adalah Mendoakan dengan doa-doa kebaikan Gampang tapi suh Susah Dia pinjem duit bayangkan Pinjem duit enggak balik-balik Katanya pas kita mau umroh Mau dikembalikan Sampai kita umrohnya sudah pulang Duit belum kembali Sudah gitu kalau kita cari Itu susah Giliran ketemu cemberut Habis begitu kedengaran kalau dia beli mobil Akhirnya ketemu sama kita Kalungnya kerombeng begitu Kelangnya Kita kira gimana kita Punya toko kecil Anda punya toko kecil Tetangga Anda toko yang gede Kalau yang belanja ke toko Anda Hanya belanja mungkin puluhan ribu rupiah Tapi tetangga Anda toko yang gede Yang belanja jutaan puluhan juta per hari Kira-kira Anda yang tokonya kecil tadi Bisa enggak doa begini Ya Allah semoga toko tetanggaku yang kaya ini Semakin kaya Rizkinya semakin banyak Semoga menjadi orang kaya ahli surga Bisa enggak nih Berarti Anda positif Anda bagus Kalau mau berobat harus sadar gitu dulu Kalau langsung ngomong bisa Bohong, bohong, bohong Bohong memang Berarti Anda lebih hebat dari para wali-wali Allah Yang sudah berhasil sampai derajat makom wilayah Sebab para kekasih Allah berserita Disebutkan dinogil dalam sebuah kitab Di saat saya mendengar Kebaikan Kalau aku disuruh melakukan sholat seribu rokaat semalam Aku bisa langsung paksa diriku melakukan sholat seribu rokaat Tapi Di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku Aku perlu belajar 20 tahun Itu wali ya Kalau Anda lebih hebat dari wali Allah ini Langsung bisa Bisa enggak? Bisa Oh saya enggak dengar tadi ngomong apa saya itu Enggak gampang ini Karena berat Tapi kalau Anda serius Bisa saja 20 tahun Bisa saja 2 hari Tapi yang jelas Anda harus paksakan Biarpun hati Anda masih ngedumel Ya Allah semoga rizkinya banyak Enggak apa-apa Biarin Semoga suaminya tambah soleh Anaknya soleh-soleha Paksain terus Hawa nafsu diantemin terus Setiap hari Maka selesai ini Kuncinya adalah sederhana Biasakan Anda mendoakan doa yang baik Dan kebiasaan baik ini sangat luar biasa Kebiasaan mendoakan Terima kasih